Sepeda motor dan mobil terlibat kecelakaan di Jalan Umum Dusun Morangan, Desa Minggiran, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Rabu 10 Januari 2024. Kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil Honda Jazz Nopole AG1520EX dan sepeda motor AG2677VAA, Kanit Gakung Satlantas Polres Kediri, Ibtu Budi Winarianto membenarkan adanya laka lantas tersebut. Pihak Satlantas Polres Kediri juga sudah melakukan evakuasi korban setelah mendapat laporan. Itu Budi mengatakan, insiden ini melibatkan dua pengendara, yakni pengemudi mobil Beni Prastio, 25 tahun, pemuda asal Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri dan Pengendara Motor, Sukamdi, 34 tahun, warga Kabupaten Nganjuk yang membonceng katiran, 70 tahun, warga Kecamatan Papar. Pengemudi mobil ini melaju dari arah selatan ke utara, sesampainya di Tempat Kejadian Perkara, TKP, diduga pengemudi mengendarai mobilnya terlalu ke kanan, sementara dari arah berlawanan yakni utara ke selatan melaju sepeda motor. Karena jarak terlalu dekat, kecelakaan tak dapat dihindarkan, akibat tabrakan tersebut, pengendara motor terpelanting ke asfal jalan dan mengalami luka-luka. Keduanya langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis, Sukamdi diketahui mengalami luka pada bahu tangan kanan dan kepala memar sementara katiran yang dibonceng mengalami luka pada kepala bagian belakang dan kaki kiri robek, korban sudah dilarikan ke rumah sakit dan kasus insiden lalu lintas ini sedang kami tangani. Barang bukti juga sudah kami amankan, tutup Ibtu Budi.